Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Dita Zara nah di video kali ini kita akan update berita tentang politik jadi hari ini, dini hari tadi sudah diumumkan pemenang Pilpres 2019 yaitu pasangan Jokowi Amin yaitu pasangan 01 dan hasil rekapitulasi Pilpres 2019 nah ada berita yang bikin heboh lainnya yaitu Prabowo diduga terlibat memakar bersama Egi Sujana jadi Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai salah satu terlapor dalam kasus makar yang menjerat Egi Sujana kabar itu juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra kami sudah terima dikirim tadi pukul 1.30 waktu Indonesia Barat selain itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut dalam salinan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo selaku terlapor dibuat pada April 19 April lalu lantas penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei menurut isi salinan SPDP itu pasal yang dituduhkan adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 Junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang No. 1 garing 1946 penyidik menyatakan bahwa Prabowo bersama-sama dengan Egi Sujana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap Sedangkan Sufmi Dasko Ahmad membantah penerbitan SPDP itu dibuat sebagai bentuk dimulanya penyidikan terhadap Prabowo terkait kasus makar Dasko mengatakan yang benar adalah SPDP atas nama Egi Sujana menurut dia Prabowo memang turut dijadikan terlapor oleh pelapor dalam kasus Egi Sujana namun 100 Prabowo bukan tersangka jadi status Prabowo itu bukan tersangka jadi untuk sekarang Prabowo diduga terlibat makar bersama Egi Sujana tetapi statusnya itu masih belum tersangka jadi kita tunggu aja berita terupdate untuk kasus makar bersama Egi Sujana ini apakah memang Prabowo terlibat atau tidak dalam kasus tersebut nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Wassalamualaikum Wr. Wb